Informasi lain, Palang Merah Indonesia mengirimkan bantuan untuk korban bencana di Sulawesi Tengah melalui jalur laut. Bantuan yang dikirimkan mulai dari kebutuhan pakaian dan makanan hingga alat berat untuk bantuan evakuasi korban. Hari ketiga pasca bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, bantuan terus mengalir. Senin malam, Palang Merah Indonesia mengirim bantuan melalui perlambuan Tanjung Priuk, Jakarta. Kapal angkut Aisyah Kamila disiapkan untuk mengangkut berbagai material bantuan yang dibutuhkan korban gempa di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Bantuan berupa selimut, pakaian, popok, sarung, matras hingga kebutuhan penunjang operasional seperti jenset, tenda, ambulan, hingga truk tangki bahan bakar dan air bersih. Kapal yang diberangkatkan pada dini hari tadi akan menempuh perjalanan selama lima hari. Dalam perjalanannya kapal akan singgah di Makassar untuk mengangkut logistik bantuan dan relawan menuju Palu. Kebanyakan yang dikirim itu untuk bantuan penunjang, seperti misalnya eskapator, kemudian pembangkit listrik, kemudian ada juga barang-barang lain berupa mobil pertamina untuk SPBU Mobile. Jadi ini gabungan dari beberapa institusi dan termasuk terutama Palang Merah Indonesia itu yang juga memberangkatkan atau mengirim 8 unit mobil tangki air. Kapal ini akan dari Tanjung Priuk terus rute ke Makassar, dari Makassar ke Palu. Diharapkan kalau di Makassar pun ada barang bantuan yang akan diangkut ke Palu, kapal ini masih sangat memungkinkan untuk mengangkut bantuan barang-barang dari ini. Kapal TNI Angkatan Laut KRI Dr. Suharto 990 yang berfungsi sebagai rumah sakit terapung untuk korban gempa tiba di Pelabuhan Benoa, Bali sebelum diberangkatkan ke wilayah gempa di Donggala, Sulawesi Tengah. Kapal dilengkapi berbagai fasilitas medis setara dengan rumah sakit kelas 2 dengan kapasitas 40 tempat tidur rawat inap. Bahkan kapal dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter ini mampu menampung 2.000 pasien dalam keadaan darurat. Kapal yang juga membawa 93 tenaga medis dari Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut, obat-obatan, serta bantuan dari warga. Kapal akan bertolak ke Sulawesi Tengah siang ini. Dari Jakarta dan Bali, kontributor INews Vendra Kurniawan, Aris Wiyanto, melaporkan.